Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Infantri, Hamzah Budi Susanto SE laksanakan sapari kerja di wilayah binahannya, setelah melaksanakan sertijab pada tanggal 28 Desember tahun 2022 lalu dari Letkol Ardamanof yang jaya. Dalam kegiatan tersebut Dandim 0624 Kabupaten Bandung, didampingi pasi Intel Kapten Infantri Toto Tohasobana, menyambangi kantor Koramil 2413 Cilengkrang dalam rangka silaturahmi, dan sekaligus memperkenalkan diri kepada jajaran Muspika Cilenyi, Cilengkrang, Cimenyan, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Dalam acara penyambutan kunjungan safari Dandim 0624 Kabupaten Bandung, dan ramil 2413 Cilengkrang bersama Kapten Infantri Mamat Raidin turut hadir Kapolsek Cilenyi, Kapolsek Cilengkrang, Kapolsek Cimenyan, Camat Cilenyi, Camat Cilengkrang, Camat Cimenyan, dan para kades di tiga kecamatan tersebut serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan penyambutan dan ramil 2413 Cilengkrang Kapten Infantri Mamat Raidin memperkenalkan Forkop Incam, termasuk para kepala desa, serta memaparkan perkembangan situasi wilayah binaan juga situasi personel militer. Dan dilanjutkan ramah tamah. Pada kesempatan tersebut selain memperkenalkan diri di hadapan seluruh anggota yang hadir, Dandim juga menjelaskan maksud dan tujuan datang ke Koramil jajarannya selain bersilaturahmi, bertatap muka dengan seluruh jajaran muspika yang ada di Dapil 3. Letkol Infantri Hamzah Budi Susanto, SE, menyampaikan ke awak media, sebagai seorang pemimpin harus mengetahui kondisi jajarannya, apa yang dilakukan, apa kesulitan anggota, seorang pemimpin harus tahu sehingga apa yang dirasakan oleh mereka kita juga ikut merasakan. Orang nomor satu di jajaran Kodim 0624 Kabupaten Bandung tersebut juga berpesan, sebagai satuan kewilayahan, Babinsa menjadi ujung tombak, pedoman Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan 5 kemampuan, tetap jaga sinergi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya agar tercipta komunikasi dan hubungan yang harmonis di wilayah binaan masing-masing. Dan Ramil 2413 Cirengkrang Kaften Infantri Mamat Raidin menambahkan ke awak media, dalam kunjungan Sapari Letkol Infantri Hamzah Budi Susanto SE, ke Koramil 2413 Cirengkrang ini yang pertama beliau lakukan, setelah dilantik menjadi Dandim 0624 Kabupaten Bandung. Kami berharap dengan pemaparan dari Dandim semoga para anggota dan pemerintahan dapat lebih baik melayani pelayanan ke masyarakat. Pungkasnya, Yus Global Rais TV dari Kabupaten Bandung mengabarkan, negara-negara kita pada dasarnya menggunakan sistem pertahanan kakian semesta. Jadi, memiliki bahkan sokongan-kongan yang bagi sokongan yang sama seperti TNI. Itu mungkin sekilas tentang slogan-slogan yang saya bawa untuk para anggota sekalian yang juga mudah-mudahan itu merepek terhadap keberadaan anggota saya di lapangan tadi. Seperti, memiliki bahan ini, kemudian juga bisa membantu tugas Bapak Yus Kalian berkawal. Itu saja penyampaian saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada ingin-ingin disampaikan, mau enggak, diantos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dokumenasikan, kita melayankan. Terima kasih, Pak. Kalau kita di gentara polisi, Pak, mau berbuat sebaik apapun, tidak dikabarkan sesuai. Allah mahar tahu, tapi manusia akan ataskan. Terima kasih tahu. Makan dulu ya. Terima kasih. Sini kan membuahai tiga kecamatan. Kira-kira untuk menunjang operasional, kita ini belum ada mobil operasional. Apa ini langkah dari kemandan ini? Sebagai kemandan baru ini, Pak. Ya, kita berusaha untuk memenuhi, Pak. Pertama mungkin yang kita penuhi dulu personil. Di sini, dari sekian banyak kuramil, kuramil ini sudah, babisanya sudah kita penuhi semua, Pak. Dari sekian banyak desa, hampir semua desa sudah ada babisanya. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan mengenai mobil itu, patroli. Saya pikir ya kita juga inginnya mendukung semuanya. Tapi karena memang keterbatasan, mungkin kita akan coba sondingkan dengan pemerintah daerah. Siapa tahu nanti Pak Bupati akan membuktikan kendaraan operasional untuk dikerabung. Satu lagi, Pak. Ini barangkali memasuki tahun politik. Bukan jelaskan TNI NUNETRA. Ini kebetulan barangkali dari komandan. Ini ada himbawan. Terkait dengan himbawan menjelang tahun politik ini. Karena ini sudah sedikit memanas, Pak. Kemarin saja Kapayu dengan DPRD sudah bersetegang. Ini barangkali himbawan saja dari Bapak untuk warga. Baik. Himbawan saya tunjukkan pertama ke anggota dulu. Saya pasti pembinaan intern dulu, Pak. Bahwa TNI sudah jelas dalam undang-undangnya. Diatur bahwa kita tidak berpolitik praktis. Artinya semua dari mulai berbinsa sampai dengan dandim. Itu tidak ada yang terlibat politik praktis. Artinya miring kanan dan kiri tidak ada. Kemudian untuk himbawannya sama lah. Kita sesuai dengan TNI nomor 34 tahun 2004. Tugas operasi militer selain perang. Membantu kepolisian dan pemerintah daerah. Salah satunya mungkin dalam waktu dekat ini adalah pilkada ya. Kita akan memback up kepolisian dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada ini. Saya harapkan masyarakat silakan sportif untuk berkompetisi. Menjadi wakil-wakil rakyat. Baik itu menjadi eksekutif, memenuhi istratif. Tetapi bertandinglah, berkompetisilah dengan sportif. Mungkin harapan kami bahwa Kabupaten Bandung pada pemidu ini kondusif. Tidak ada hal-hal yang perlu kita waspali berlebihan. Sampai saat ini wajar. Kalau memang suhunya sekarang ini memanas ya wajar. Karena memang menjelang pemilu itu selalu seperti ini. Tapi saya yakin dengan khususnya di wilayah Koramil ini, saya lihat ada sinergitas yang begitu baik. Tentara kepolisian, pemerintah daerah, dan Koramil. Saya yakin di daerah khususnya akan kondisif. Banyak. Oke. Kita lihat di sini. Jadi Bapak Dandik ini kan Bapak Dandik ini kan Bapak Dandik Pantri Hamjah. Beliau baru. Jadi intinya ini merupakan awal program kerja beliau untuk pilih Koramil. kebetulan yang jadi pertama yang dikunjungi itu adalah perambil 13 negera yang disini dari mulai ke geodemo konsus lah ya mulai jumlah penduduk termasuk jumlah kecamatan jumlah desa dan beliau terima kasih termasuk program kegiatan apa yang kita laksanakan dari mulai program tentang pangan ini berarti tahu termasuk pengawasan PNK mungkin kemarin-kemarin seperti laporan tentang kopi yang belum bisa sampaikan maksudnya di bahagian videonya beliau menyampaikan bahwa perambil itu sebagai tubas pokoknya ada dua OMSP dan OMSP operasi militer perang dan operasi militer selain perang kalau operasi militer pertama udah jelas ya tapi disitu ada tugas OMSP itu operasi militer selain perang ya sama itu kan ada disini sampaikan bahwa tentara masyarakat itu membantu untuk membantu dalam rangka ya hal apa saja diperbantukan untuk selain tugas-tugas itu apa yang menjadi penekanan kita nih menjelang 2004-2003 itu kan sudah dilakukan oleh para penelitian yang tadi kebudayaan untuk selanjutnya selain tugas-tugas itu apa yang menjadi penekanan kita nih menjelang jelas kalau untuk seperti kita bertanya dalam misalnya membutuhi tahun politik bahwa membutuhi ini harga mutlak itu apa berpolitik jadi tidak ikut berpolitik lah disini tapi kita hanya mengetahui perkembangan situasi milayah yang ada baik itu hal-hal yang positif dan negatif itu pasti ada ya kita sebagai tentara ya jelas apalagi saya sebagai tentara amir yang dikudayaan nanti ikut pada tengah-tengahnya bagaimana suhu politik itu dibikin dingin ya karena saya tahu lah mungkin amannya politik itu kan kan adilannya panas terus menghalalkan segala cara nah kalau kita kita tetap bagaimana memilang mungkinnya intinya kalau berjalan aman tanpa akses mungkin kan itu benar-benar seperti itu harapan kita seperti itu Rekomona ini kenapa dan tim baru ini memilih Cetengkeran 2413 ini menjadi tunjukan pertama kan banyak nih kurami-kurami lain apa yang menjadi ininya dasarnya ini kalau saya sih tidak apa-apa itu kan kebijakan dia hanya mungkin beliau melihat segi awalnya kita kan berada di paling barat nih paling barat mungkin dari situ berkesan-berkesan dulu lah ya mungkin beliau lihat dari situ maka dari kurang-kurang dulu kalau kebetulan kalau kami ya Cetengkeran ini mau dikunjungi apapun kami selalu dikutukan ya apapun ya kita sendiri kita siap-siap untuk dikunjungi kesan-kesannya atas kunjungan ini gimana menurut Pak Koramil? ya menurut kesannya kami merasa bangga sendiri karena koramil sering perang ya mengeluarkan korang yang paling awal lah ya dikutukan beliau ya mudah-mudahan beliau berkenan lah ya melihat kuasi dan saya menyampaikan itu apa adanya ya termasih mungkin para media bisa beliau masih keparahan di depan-depan para kandis, tokoh agama, tokoh masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat ya jadi kita usah lihat nilai itu bisa ya kalau mungkin saya pribadi bisa bisa lebih cara lain api dan lain-lain dan lain-lain baik dan atasiasi untuk ada Pak Koramil dan mana kami bisa selalu kepada desa dari Korea yang sudah bersama-sama lama dengan Pak Bapak Pisah Pak dan Rami apalagi kuatkan kantor koramil di desa ya ini sangat merasa bahagia untuk Pak Tantim dan sekarang bisa bersilator Rami adalah turun-turun ke Koramil sehingga bisa bertatap buka bisa berdialog sehingga mudah-mudahan yang mana mungkin antara Kekolah desa dan warga ada yang saya di warga dengan Mbak Bintah dan Koramil yang sudah bagus mungkin sangat lebih bagus lagi untuk ke depan kepada koramil saya Amin Terima kasih Amin Cukup Pak Taman? Terima kasih Terima kasih